Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selamat Salam sejahtera untuk kita semua, shalom Waktu yang indah ini, mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya, mari kita dahulu dengan berdoa Mari berdoa Bapak di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Waktu yang indah ini, kami akan gunakan untuk merenungkan firmanmu Kiranya engkau hadir di tengah-tengah kami Menguasai hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Renungan hari ini berjudul Teladan Yang Benar Ayat Inti Masmur 128 Ayat Yang Pertama Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Jika pernah ada suatu umat yang memerlukan terang dari sorga yang bertambah terus Itu adalah umat yang pada waktu kepicikan ini Yang telah dipanggil Allah menjadi pemelihara hukumnya yang kudus Dan membenarkan tabiatnya di hadapan dunia Mereka yang mendapat suatu kepercayaan yang suci Haruslah bersifat rohani Agung Kuat oleh kebenaran yang mereka anut Sekarang ini Tuhan berurusan dengan umatnya yang percaya akan kebenaran saman ini Dia merencanakan hendak membawa satu hasil yang besar Dan sementara dalam kuasanya Dia berusaha mencapai tujuannya Dia berkata kepada umatnya Majulah Benar jalan belum terbuka Tetapi bila mereka bergerak di dalam imannya yang kuat dan berani Allah akan membuka jalan di hadapan mereka Memang ada orang yang mengomel Sama seperti bangsa Israel dulu kala Serta meletakkan kesalahan kepada orang yang sudah diangkat oleh Allah Bagi suatu maksud khusus Yaitu untuk memajukan pekerjaannya Mereka tidak menyadari bahwa Allah menguji mereka Dengan membawa mereka kepada keadaan-keadaan yang sukar Dari mana tidak akan ada kelepasan kecuali oleh tangannya Ada kalanya apabila kehidupan Kristen tampaknya dikecaukan oleh bahaya Dan tugas nampaknya sukar dilakukan Di dalam angan-angan tergambar kehancuran yang menanti di depannya Serta perhambaan ataupun maut di belakang Namun suara Allah berkata-kata dengan jelas di atas segala kekecewaan Maju terus Kita patut menurut perintah ini Apa saja pun akibatnya Walaupun mata kita tiada dapat menembusi kegelapan Walaupun kita merasa ombak yang dingin mencengkram kaki kita Di dalam kehidupan yang terbagi dan setengah-setengah Engkau akan menemukan kebimbangan dan kegelapan Engkau tidak akan dapat menikmati hiburan peribadatan Ataupun sejahtera yang diberikan oleh dunia Janganlah menduduki kursi mala setan Dengan melakukan sedikit saja Tetapi bangunlah engkau Dan bertujuanlah kepada panji-panji yang ditinggikan itu Yang jadi kesempatanmu untuk mencapainya Adalah kesempatanmu yang berbahagia Untuk menyerahkan segala sesuatu karena Kristus Janganlah engkau melihat hidup orang lain Serta menirunya Sehingga engkau tidak naik lebih tinggi Bagimu hanya satu sajalah teladan yang benar Dan yang tidak bersalah Keamanan ada hanya dengan mengikuti Kristus Mari kita renungkan lebih dalam Berapa banyak dari keraguan saya Yang merupakan hasil dari kegagalan Untuk berada sepenuhnya di jalan Tuhan Kepastian apakah yang hilang Karena saya gagal maju bersama Kristus Tuhan Yesus kiranya menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami datang dengan penuh ucapan syukur Oleh karena penyertaanmu yang sempurna yang kami rasakan Saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya ini boleh termetrai dalam hati dan pikiran kami Dan kami akan jadi anak-anak Tuhan Yang boleh meraih sukses bersama Tuhan saja Tantangan demi tantangan ada di depan kami Namun kami memiliki keyakinan Tuhan ada di pihak kami Dan siap membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan Bapak di sorga Berkati semua umatmu Tuhan dimanapun mereka berada Biarlah kiranya Kasih karunia Tuhan akan melimpa-limpa atas mereka Dan apa saja yang mereka lakukan berhasil Hari ini kami boleh datang serahkan kehidupan kami seutunya Di dalam tangan kasihmu Karena kami selalu berdoa Memohon berkatmu Memohon kuasamu Dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!